Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pak luhut bin sarpanjaitan yang kemarin itu datang ke kampus UI teman-teman untuk memberikan kuliah umum atas undangan pak rektor alikun joro nah ketika luhut bin sarpanjaitan itu datang teman-teman ini para mahasiswa melakukan aksi demo demo kepada luhut bin sarpanjaitan terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan juga mengenai penundaan pemilu dan teman-teman pihak mahasiswa itu mempertanyakan terkait juga big data yang dipunyai luhut dan pihak luhut itu tidak memberikan big data kepada para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa kemarin teman-teman nah ketika pak luhut ini tidak memberikan big datanya ke publik maka muncullah kritikan kemarin yang disampaikan oleh masinton pasaribu politisi PDIB bahkan masinton mengatakan supaya menko big data itu mundur dari semua jabatan artinya yang dimaksud itu adalah pak luhut supaya mundur dari jabatan di pemerintahnya pak jokowi nah terkait apa yang disampaikan oleh masinton pasaribu ini teman-teman ada reaksi dari abdesi abdesi ini membela pak luhut bin sar panjaitan dimana pihak masinton pasaribu itu meminta supaya menko big data itu mundur dari jabatannya dan ini dibela oleh abdesi nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari detek.com bela luhut abdesi sesalkan masinton desak menko big data mundur ketua majelis pertimbangan organisasi mpo abdesi muhammad asri anas angkat bicara soal anggota DPR RI fraksi PDIB masinton pasaribu yang mendesak menko big data mundur asri menilai pernyataan masinton menyerang menko marves luhut bin sar panjaitan menurut asri ungkapan yang dikeluarkan masinton merupakan serangan terhadap pribadi luhut bin sar panjaitan terkesan ada kesan pernyataan yang meminta luhut untuk mundur saya menyesalkan pernyataan masinton pasaribu anggota DPR RI fraksi PDIB yang terkesan menyerang secara pribadi luhut bin sar panjaitan yang merupakan ketua Dewan Penasihat DPP abdesi kata asri dalam keterangannya selasa 12 April 2022 apalagi membuat pernyataan meminta mundur dari seluruh jabatan yang ditugaskan Presiden Jokowi imbuhnya asri juga menyinggung bahwa masinton harus memahami beberapa hal salah satunya terkait isu jabatan tiga periode Presiden penundaan pemilu atau jabatan tiga periode adalah domain parlemen apakah dapat dilakukan atau tidak itu hak konstitusi parlemen dinamika dan aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh pembantu Presiden dan disampaikan ke publik adalah wajar dan lumrah kata dia selain itu asri menyebut sikap masinton tidak beretika dan terkesan menyerang kabinet Jokowi menurut asri anggota Dewan seharusnya menjaga perkataan di ruang publik sebagai anggota Dewan dari partai pengusung Presiden Jokowi harusnya masinton punya etika di ruang publik jangan asal bicara atau asal menyerang kabinet Jokowi itu sama saja melecehkan Presiden tuturnya asri mengatakan ucapan masinton yang menganggap luhut congkak menggambarkan masinton harus belajar etika berkomunikasi menurutnya melontarkan kritik terhadap pembantu Presiden ada mekanismenya masinton harus belajar etik komunikasi yang seharusnya kalau masinton memahami posisi dalam ruang partai pengusung melontarkan kritik kepada pembantu Presiden ada jalur dan mekanismenya kata dia lanjut asri ucapan masinton memberikan kesan kecempuruan dan meragukan otoritas Presiden Jokowi dalam menunjuk seseorang dalam kabinetnya publik akan menilai bahwa ada kesan kecempuran terhadap Bapak Luhut Binsar Panjaitan dari masinton atau kelompok yang diwakili masinton dengan amanah dan kepercayaan Presiden kepada Bapak Luhut dan itu sama saja meragukan otoritas Presiden yang punya hak sepenuhnya mau menunjuk siapapun yang dianggap mampu bekerja membantu tugas-tugas Presiden jelasnya nah itu teman-teman pembelaan dari pihak abdesi kepada Luhut Binsar Panjaitan karena sebelumnya memang Masinton Pasar Ibu itu mengkritik terkait Menko Big Data karena kemarin Menko Big Data itu memberikan data ada 110 juta pengguna media sosial itu mendukung terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa Jabatan Presiden dan inilah yang akhirnya menimbulkan kegaduan di publik banyak orang yang mempertanyakan terkait data yang dipunyai Luhut bahkan kemarin ICW juga begitu teman-teman mendatangi kantor Luhut minta supaya membuka Big Data tersebut apakah Big Data itu real atau tidak karena namanya data itu tentu harus tahu dari mana sumbernya kapan diadakan penelitian berapa banyak orang yang diteliti bagaimana metodenya itu harusnya dijelaskan ke publik teman-teman tidak hanya melontarkan isu wacana yang mengatakan bahwa Luhut punya Big Data ada 110 juta pengguna media sosial itu yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa Jabatan Presiden sebenarnya tidak hanya Masinton Pasaribu yang mengkritik terkait Big Data yang dipunyai Luhut tetapi kemarin ada lembaga survei yang juga mengkritisi terkait Big Data yang dipunyai Luhut karena berdasarkan surveinya teman-teman apa yang disampaikan Luhut itu berbeda dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang selama ini melakukan penelitian justru publik itu tidak setuju terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa Jabatan Presiden tetapi ini sebaliknya teman-teman bahwa Pak Luhut itu malah punya data yang cukup besar 110 juta pengguna media sosial itu yang setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa Jabatan Presiden karena itu tidak salah kalau publik ini mempertanyakan minta kejelasan minta keterbukaan kepada Pak Luhut untuk membuka itu Big Data dan bahkan kemarin mahasiswa UI teman-teman ini melakukan aksi demo di depan Luhut supaya Luhut membuka Big Data tetapi Luhut menolak teman-teman jadi Luhut mengatakan saya tidak akan memberikan data ke Anda kepada mahasiswa di sana artinya Pak Luhut menutup terkait Big Data bahwa Big Data itu yang tahu hanya dia dan mungkin timnya yang mengetahui terkait Big Data itu nah ini kan meragukan teman-teman karena namanya data itu harus bisa dipaparkan secara jelas ke publik dan kemudian diuji apakah sahih atau tidak Big Data yang dipunyai Luhut jadi masih banyak pertanyaan tetapi Luhut tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau membuka terkait Big Datanya karena itu kata Luhut itu hak dia untuk tidak men-share tidak membagi terkait temuannya itu nah pertanyaannya adalah apakah Big Data yang dipunyai Luhut itu legal ilegal atau benar atau menjadi tidak benar kalau tidak benar ini bisa menjadi hoax teman-teman jadi harusnya Pak Luhut itu terbuka terkait Big Datanya jadi tidak perlu ada yang disembunyikan nah kalau itu benar penelitian dilakukan sudah benar maka tidak perlu takut Pak Luhut untuk membuka datanya itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Luhut Binsar Panjaitan yang didukung oleh pihak Abdesi ada pembelaan dari pihak Abdesi dan mengkritik kepada Masinton Pasan Ibu dimana kemarin itu teman-teman pihak Masinton itu meminta kepada Menko Big Data supaya mundur dari semua jabatan yang telah diberikan Pak Jokowi itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax